Pengurus Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia atau disingkat dengan Gakes Lab Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Preude 2021-2025, dikukuhkan oleh Ketua Umum Gakes Lab Indonesia Suji Hadi di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu Pagi. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan penyerahan pataka ke pengurus yang baru. Ketua Umum Gakes Lab Indonesia Suji Hadi mengatakan, kepada pengurus yang baru dapat bekerja dengan baik dan bermanfaat bagi para anggotanya. Hal tersebut bertujuan agar pengusaha alat kesehatan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, puskesmas, rumah sakit, serta pelayanan kesehatan yang lain. Selain itu, pihaknya juga mulai mendorong menggunakan produk dalam negeri dalam rangka ketahanan nasional untuk kesehatan. Karena bercemin pada pengalaman COVID-19 beberapa waktu lalu, Indonesia sangat kekurangan alat kesehatan karena masih tergantung dengan produk-produk impor. Kami dari Gakes Lab Pusat, Gakes Lab Indonesia Pusat, setelah pelantikan ini atau pengukuhan dari pengurus Gakes Lab Provinsi Sumatera Barat ini, kami harapkan pengurus bisa menjalankan tugas dengan baik dan tentunya juga bisa bermanfaat kepada anggotanya. Karena anggotanya cukup banyak, jadi pembinaan pengada anggota harus diutamakan. Dalam hal ini, tujuannya tidak lain adalah bahwa kita sebagai pengusaha alat kesehatan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Khususnya tentunya juga kepada rumah sakit, maupun puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain yang bisa mendapatkan alat yang benar, alat yang sesuai dan yang bermutu dan aman. Ini ada pesan juga bahwa kita saat ini harus meningkatkan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri. Tadi saya sampaikan bahwa ini Gakes Lab juga mendorong penggunaan produksi dalam negeri ini dalam rangka ketahanan nasional untuk kesehatan. Sementara itu, Ketua Gakes Lab Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Renville, menyebutkan pihaknya akan merangkul semua pengusaha perkumpulan alat-alat kesehatan dan laboratorium untuk bisa saling bersinergi, bekerjasama dengan baik untuk menyalurkan alat-alat kepada konsumen. Kedepannya kita akan mengayomi semua pengusaha perkumpulan alat-alat kesehatan dan laboratorium untuk bisa bersinergis, untuk bekerjasama dengan baik dan memberikan alat-alat kesehatan kepada produsen untuk para masyarakat yang sangat baik. Dan juga pun kami mengharapkan juga semoga dengan adanya organisasi ini semua kita dapat mengayomi. Tiga tanya kita nanti akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat demi untuk kelencaran untuk mengidarkan alat-alat kesehatan ke rumah sakit dan alat kesehatan ke Dinas Kesehatan. Selain pengukuran pengurus Gakes Lab Indonesia Provinsi Sumatera Barat, periode 2021-2025, kegiatan juga diisi dengan rakarda pertama. Syawaluddin, Padang TV